Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di materi teori komputasi Kali ini kita akan membahas materi yang baru Yaitu terkait konteks free grammar atau CFG Seperti biasa mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim Mari kita mulai dengan review dari hirarki Chomsky Dimana secara tata bahasa merupakan kumpulan dari Himpunan variable, simbol terminal, simbol awal Yang dibatasi oleh aturan produksi Tingkatan bahasa menurut Chomsky atau hirarki Chomsky Terdapat beberapa kelas bahasa Ada reguler dengan mesin otomatanya yaitu FSA Lalu ada kelas bahasa bebas konteks Dengan mesin otomatanya dengan pushdown automata Ada juga kelas bahasa konteks sensitif Dengan mesin otomatanya adalah linear bounded automata Dan juga ada kelas bahasa alami Dengan mesin otomata mesin Turing Kali ini kita akan fokus terhadap bebas konteks Dimana konteks free grammar atau bebas konteks Merupakan tata bahasa yang bisa dibilang sekumpulan simbol-simbol variable Dimana variable itu adalah non-terminal yang masih memungkinkan untuk diturunkan Yang masing-masing merepresentasikan bahasa Bahasa yang direpresentasikan dengan simbol-simbol non-terminal tersebut Diproses secara rekursif Dengan suatu aturan-aturan yang disebut dengan aturan produksi Jadi dia akan terus rekursif melihat apakah masih ada turunannya Sampai dia menemukan titik terakhir Yaitu menemukan terminal Yang tentunya sudah tidak bisa diturunkan kembali Dimana konteks free grammar terdiri dari Simbol variable yang mewakili bagian yang masih bisa diturunkan Tentunya dituliskan dengan huruf besar Lalu ada simbol terminal Dimana simbol ini sudah tidak bisa diturunkan lagi Tentunya akan dituliskan dengan penulisan yang berbeda Terminal menggunakan huruf kecil untuk penulisannya Dengan aturan produksi tentunya sama Seperti aturan produksi terhadap bahasa reguler Dimana aturan produksinya adalah Alpha menurunkan beta Dan alpha yaitu menyatakan simbol pada ruas kiri Memiliki makna yang menurunkan Sedangkan beta yaitu simbol yang ada pada ruas kanan Yang memiliki makna yang diturunkan Oleh karena itu bisa kita definisikan bahwa Alpha pasti akan membentuk atau berisi simbol variable Karena kata kuncinya adalah yang menurunkan Sedangkan untuk beta Di dalam konteks free grammar ini Tidak memiliki aturan Disini sudah jelas ya Alpha menggunakan simbol variable Sedangkan beta tidak memiliki aturan Jadi bisa kombinasi antara terminal-terminal Variable terminal dan lain-lain Karena tidak memiliki aturan Untuk menurunkan untayan-untayan Atau string-string tersebut Kita akan menggunakan pohon penurunan Atau parse tree Dimana contoh konteks free grammar Dituliskan seperti ini Seperti yang sudah dijelaskan tadi aturannya Bahwa untuk ruas kiri atau alpha Tentunya harus variable Sedangkan ruas beta atau ruas kanan Dibebaskan Sehingga kita bisa lihat Disini ada variable B Menurunkan variable C, D, Terminal E Variable F, Terminal G, dan H Lalu variable C menurunkan variable B, Terminal C Variable D, D, Terminal E, dan F Lalu juga bisa variable D menurunkan Terminal E, dan variable F Dan juga variable F bisa menurunkan G, atau Terminal G, atau Terminal H Disini kita bisa lihat bahwa ruas kanan Karena tidak ada aturan Maka komposisinya atau kombinasinya bisa lebih dinamis Atau lebih bermacam-macam Maka seperti yang tadi dijelaskan Akan dibuat dengan Pohon Penurunan Atau Parse Tree Disini Parse Tree ini berguna untuk menggambarkan Bagaimana memperoleh string-string tersebut Atau untayan-untayan tersebut Dengan cara Menurunkan simbol-simbol Variable Menjadi simbol Terminal Karena kita ingat Terminal sudah bisa Sudah tidak bisa diturunkan kembali Sehingga Terminal bisa dibilang merupakan Sudah simbol Final Jadi dia adalah simbol akhir Proses penurunan akan berhenti Jika semua simbol variable telah Diturunkan menjadi simbol-simbol Terminal Terdapat dua cara dalam proses penurunan Atau Parsing Bisa penurunan terkiri Jadi kita akan fokus dari kiri Leftmost Derivation Atau penurunan terkanan Rightmost Derivation Atau bisa dibilang Serong Kanan Dalam proses parsing Mungkin terjadi Ambiguitas Yaitu jika terdapat Lebih dari satu pohon Yang dihasilkan dari String tersebut Sehingga dapat dikatakan Bahwa tata bahasa Bebas konteks tersebut Ambigu Ambiguitas dapat menimbulkan Masalah pada bahasa-bahasa tertentu Karena bisa memungkinkan Untayan atau string-string yang dihasilkannya Berbeda Dari hasil kombinasi Atau urutan Pohon yang berbeda-beda tersebut Ini adalah contoh Pohon penurunan Atau parse tree Dimana diketahui Aturan produksi Konteks free grammar-nya Sebagai berikut Disini kita tetap Menggunakan simbol start Sebagai simbol awal Yaitu variable awal Tentunya dengan ditulis S huruf besar Dia menurunkan Terminal A Variable A dan S Atau Terminal A Lalu Karena disini ada variable A Tentunya kita harus menurunkan Variable A Disini kita lihat Variable A menurunkan Variable S Terminal B Dan variable A itu sendiri Atau Terminal B A Maka dari sini Kita akan memperoleh Untayan A A B B A A Yang didapat dari Pohon penurunan Sebagai berikut Karena kita Diawali dari S Maka tentunya kita akan Membuat S Sebagai start Ini adalah parent Atau bisa dibilang Rootnya gitu ya Yang paling atas Dari Pohon ini Lalu kita lihat dari aturan Produksi CFG nya Bahwa S itu bisa menurunkan Terminal A Variable A Dan S Maka S ini akan Memiliki turunan Dari tiga simbol tersebut Yang pertama tentunya Untuk terminal A Lalu variable A Dan juga variable S Lalu berikutnya Kita Coba Urut kembali Apakah ada yang Masih bisa diturunkan Karena untuk Posisi A ini Sudah terminal Maka ini Sudah tidak bisa Diturunkan Maka kita akan Lanjut ke Simbol berikutnya Ya tentunya Disini Disampingnya adalah Variable A Maka kita akan Menurunkan Variable A Karena disini Menggunakan Variable A Maka tentunya Kita akan Mengacu ke Turunan dari Variable A ini Dimana Kita memiliki Turunan yaitu Variable S Terminal B Dan Variable A Maka Turunan dari Variable A Adalah Variable S Terminal B Dan Variable A Lalu Apa yang Akan kita Lakukan Berikutnya Tentunya Kita akan Terus fokus Dari turunan ini Disini kita Sudah Lihat ada Turunannya Ada Variable S Ada Terminal B Dan Variable A Maka kita akan Turunkan kembali Fokus pada Simbol S ini Berarti kita akan Kembali Ke Turunan Dari Variable S Karena turunan Dari Variable S ini Ada Simbol Terminal A Yang langsung Final Maka Turunan dari S Akan Menjadi A Seperti ini Lalu berikutnya Kita urutkan Kembali Berikutnya Ada Terminal B Karena terminal B Ini sudah Berbentuk terminal Berarti sudah Final Tidak perlu Kita Turunkan Kembali Berarti kita Fokus Ke Turunan Dari A A Atau Variable A Berarti kita akan Fokus dan Kembali Ke turunan Dari Variable A Ini Dan disini Kita bisa Lihat bahwa Turunan Dari Variable A Memiliki Terminal B Dan A Yang langsung Final Sehingga Kita Turunkan A Dengan Kombinasi Dari Terminal B Dan Terminal A Apakah ini Sudah selesai? Belum Disini Kita masih Menyisakan Sebuah Variable S Oleh karena itu Berarti kita akan Fokus kembali Ke Aturan produksi Dari Variable S Ini Dimana Variable S Ini Turunan Paling Bawahnya Adalah Terminal A Sehingga S Akan Menurunkan Terminal A Pertanyaannya Mungkin Kenapa Tidak dari tadi S langsung Saja A Kenapa? Karena Jika kita langsung Ke A Dan A Langsung Ke B A Maka Aturan Produksi Yang Kombinasi Ini Tidak Akan Pernah Tersetul Jadi Kita harus Memastikan Dulu Bahwa Kombinasi Kombinasi Yang Seperti Ini Yang Masih Mungkin Dilakukan Turunan Atau Mengalami Rekursif Itu Itu Harus Terlebih 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 Dahulu Sampai Nanti Jika sudah Diturunkan Kita Pastikan Kita Menurunkannya Dengan Simbol Yang sudah Final Atau Yang Terminal Sehingga Dari Pohon Penurunan Ini Kita Bisa Mendapatkan Untayan A A B B A A Dari Turunan Ter Bawah Atau Terminal Yang Diturunkan Bisa Kita Lihat Disini Ada A A B B A A Sehingga Menghasilkan Kombinasi String A B B A A Ini Dan Untuk Penurunan Dari Grammar Bebas Konteks Ini Akan Memiliki Penurunan Yang Ambigu Dimana Jika Diketahui Produksi CFG Sebagai Berikut Misalkan Kita Punya Simbol Variable S Menurunkan Variable S Terminal B Variable S Atau Variable S Terminal C Variable S A Maka Dari Aturan Produksi Tersebut Kita Bisa Memiliki Kemungkinan Lebih Dari Satu Pohon Kenapa Contoh Untuk Pohon Yang Pertama Ini Bisa Dihasilkan Karena Kita Fokus Dari Sisi Kiri Atau Turunan Yang Kiri Jadi Kita Bisa Lihat Disini Variable S Terminal B Lalu Variable S Baru Kita Turunkan Menjadi Variable S Terminal C Variable S Tapi Bisa Juga Menghasilkan Pohon Yang Kedua Jika Kita Fokusnya Dari Yang Kanan Terlebih Dahulu Yaitu Variable S Terminal C Variable S Di sini Bisa Kita Lihat Variable S Terminal C Variable S Dan Juga Baru Turunkan Ke Variable S Terminal B Variable S Dan Jika Kita Memiliki Kemungkinan Seperti Ini Maka Inilah Yang Disebut Ambigus Grammar Karena Menghasilkan Lebih Dari Satu Pohon Tentunya Tentunya Akan Terdapat Bentuk Normal Dari Konteks Free Grammar Berdasarkan Hierarki Chomsky Ruas Kanan Dari CFG Tidak Ada Batasannya Jadi Bisa Dibilang Akan Semakin Banyak Di ruas Kanan Hal Ini Sering Kali Menjadi Kendala Pada Implementasinya Karena Terdapat Banyak Kemungkinan Kondisi Di Ruas Kanan Karena Semakin Semakin Banyak Turunannya Atau Rekursifnya Maka Tentunya Akan Semakin Banyak Juga Apa Kemungkinan Yang Dihasilkan Dari Pohon Yang Kita Miliki Oleh Karena Itu Untuk Meminimalisir Kemungkinan Kondisi Di ruas Kanannya Maka Dilakukanlah Upaya Untuk Membuat Bentuk Normal Dari Sebuah CFG Terdapat Beberapa Cara Untuk Membuat Atau Membentuk Normal CFG Di antaranya Yang pertama Ada Chomsky Normal Foam Atau CNF Ada Juga Gray Bach Normal Foam Dan Untuk Membentuk Normal Maka Kita Harus Melakukan Penyederhanaan Dari CFG Yang Kita Miliki Tentunya Yang pertama Adalah Penghilangan Produksi Useless Atau Ada Namanya Variable-variable Yang Tidak Ada Turunannya Atau Penghilangan Produksi Unit Dan Juga Penghilangan Produksi Epsilon Dan Tentunya Syarat Pembentukan Dari CNF CFG Harus Sudah Dalam Bentuk CNF Tidak Mengandung Rekursif Kiri Dan Tidak Menghasilkan Penurunan Epsilon Materi Ini Akan Dibahas Di Pertemuan Pertemuan Berikutnya Oleh Karena Itu Materi Dari Pengenalan Konteks Free Grammar Hanya Sampai Disini Atas Atensinya Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh